selamat menikmati One Piece Storm lagi ya teman-teman Oke alright teman-teman jadi di video kali ini gue gak bakal gameplay atau gue gak bakal ngebuat tutorial tapi disini gue bakal ngebahas sebuah news atau sebuah info terbaru dari game One Piece Storm ini teman-teman dan gue kira kabar ini cukup cukup penting teman-teman ya jadi seperti dengan ya seperti pengumuman itu itu cukup penting jadi gue bakal bahas disini dan kebetulan info ini tuh kemarin kalau gak salah kalau gak salah itu jam 1 siang info ini tuh dimunculkan oleh pihak kawan developer One Piece Storm sendiri ya jadi pengumuman ini cukup penting teman-teman makanya gue bahas dan juga kemarin itu di grup gue juga udah ngebahas gitu ya jadi kenapa gak gue buat kontennya gitu kan oke jadi kalau kalian perhatikan teman-teman kemarin itu ada sebuah news ya dari One Piece Storm dan itu newsnya cukup-cukup mendebarkan juga teman-teman ya dan gue kira gue rada sport jantung juga sih jadi isi infonya tuh kayak gini teman-teman ya gue yakin kalian udah pada tau semua gitu ya jadi hal menarik disini adalah kenapa disini ada saya tulis iOS dan iPhone 6 iPhone 6 plus iPad mini 3 dan dibawahnya ada Android RAM 2 GB itu maksudnya apa coy ya jadi gua mencari-cari info lebih dalam dan gua cari di grup gua teman-teman grup di Facebook ya grup One Piece Storm Indonesia kalian bisa langsung aja cek deskripsi untuk gabung kesana antar kalian bakal dikasih ini kok pencerahan atau juga ada juga linknya disitu temannya linknya ada disitu dan kalian bisa langsung itu aja langsung klik aja disitu atau kalian-kalian mau mendengarkan penjelasan gua mari kita lanjut teman-teman dan ini adalah sebahasa Jepang oke jadi di grup gua itu mentransit dan inilah kurang lebih seperti ini artinya teman-teman jadi disini gua mendapatkan ya mendapatkan translate bahasa Inggris teman-teman ya dan disini seperti dulu ya yang dulu kemarin-marin itu yang waktu One Piece Storm gua bahasa itu ditutup dan gua kembali lagi ke bahasa ini dan bahasa Inggris gitu ya oke jadi karena gua gak pandai berbahasa Inggris teman-teman jadi gua translate sebisa yang gua tahu teman-teman ya jadi senang gua lah gitu sebisa gua lah oke jadi notice important ya biasa temannya catatan penting atau menghubungan penting itu jam 12 siang ya kalau di kita ini jam 1 siang gitu ya important thank you thank you for always using One Piece Storm ya terima kasih selalu bertelah bermain selalu One Piece Storm for stability of the app after about June update ya untuk stay stability apa sih untuk menunggu update-an gitu ya di bulan Juni ya berarti bulan depan ya Science the large update schedule in June jadi ada sebuah update-an jadwal update yang paling sangat besar teman-teman ya lumayan besar di bulan Juni nanti with the increase of memory usage of the application jadi kalau nggak salah ini artinya sediakan memory teman-teman ya ruang yang cukup untuk aplikasi ini karena ini bakal update besar-besaran there is a possibility that application crash force termination free set dan sebagainya mungkin ya jadi aplikasi ini bakal sering crash ya atau force berhenti atau nge-stack ya freeze dan sebagainya is likely to occur in some terminal switch mile memory opacity jikalau memori kalian itu kurang teman-teman ya di mungkin kita maksudnya teman-teman ya jadi main aplikasi may applicable terminals iOS iPhone 6 iPhone 6 plus iPad Mini 3 and release terminus Android ya jadi disarankan mungkin kalau untuk iOS namanya iPhone 6 iPhone 6 plus iPad Mini aku kurang paham sih kalau disini itu gimana jadi mereka lanjut es dan RAM 2GB Terminal ya Oke jadi RAM itu kalau orangnya itu tidak mencukupi atau kurang dari 2GB maka akan seperti tadi teman-teman mengalami hal yaitu force termination freeze ya bakal dia force atau nge-crash ya nge-stack gitu atau keluar sendiri atau mungkin error dan segala macamnya it maya kore pending on the use of the 10 list and terminal si maya defending untuk mempertahankan atas itu kurang paham disini aja schedule update dan ya 2019-06-07 ngomong-ngomong apa sih ya intinya teman-teman intinya lah update itu bakal hadir pada tanggal 7 bulan 6 di tahun 2019 ya tahun depan itu tepat pada hari Jumatnya Friday the schedule my change ya out Oh jadi perubahan ini jadwal bisa berubah teman-teman ya jadi kami akan memberi we will continue to take me sure again crash kami akan memberitahu lebih lanjut lagi tentang apa crisis ini apa sih we apologize for ini in ke influencer dismayko suyokal minta maaf kalau ini enggak nyaman udah apa sih gua ngomong apa sih aja jadi intinya adalah ya intinya sih begitu teman-teman ya jikalau ram kalian itu kurang dari 2GB maka akan mengalami hal-hal seperti tadi ya atau nge-crash ya nge-stack atau dan lain sebagainya gitu jadi ini sebetulnya kabar baik atau kabar buruk teman-teman kalau bagi gua adalah kabar buruk teman-teman ya pertama kali gua baca di grup itu kan ya mereka udah udah menerjemahkan gitu ya dan admin gua juga udah kasih tahu ya seperti kalian lihat di bawah ini ya buat update besar yang dia kolom bulan depan itu ya itu intinya di bawah itu kan ada bacaan intinya gitu kan jadi gua agak terjadi teman-teman ya jadi RAM gua kira kalau RAM 2GB itu udah nggak bakal mencukupi lah untuk main One Piece dan Strom karena RAM gua cuma 2GB ya kalian bisa langsung aja cek deskripsi YouTube gua dan juga kalau untuk tahun-tahun depan gua nggak bakal tahu teman-teman mungkin RAM 3GB lain disarankan gitu ya gua nggak tahu jadi untuk RAM ini bawa gua 2GB ini gua rada ya bersedih juga teman-teman ya gua eh gimana teman-teman ya aku aku makasih semangat teman-teman ya jangan berkecil hati gitulah kalian bisa mainin kok teman-teman ya kalian bisa mainin tapi ya kurang nyaman juga sih karena kan ya gitu tadi aku nggak tahu nih One Piece dan Strom ini kenapa jadi kayak gini gitu ya karena ada update-an besar kita bakal tunggu aja teman-teman update-an terbarunya itu apa jadi maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel gua teman-teman kalau kalian nggak mau ketinggalan konten tentang One Piece dan Strom Indonesia yang kayak gini teman-teman ya dan like video ini ini kalau kalian suka video ini dislike juga kalau kalian enggak suka dan kalau menurut kalian ini video ini cukup menarik atau ya penting juga untuk di-share silahkan aja kalian share ke media sosial teman-teman ya ya jadi kalian aja ikuti perkembangan teman-teman dan gua bakal bahas juga kalau ada info yang lebih lanjut kalau kalian yang mau ditanyakan langsung aja komen di bawah teman-teman ya Oke jadi sekali lagi gua katakan kepada yang ini teman-teman ya yang apa kepada yang HPnya itu di bawah RAM dengan 2GB ya jangan bersedih teman-teman ya Oke ya jadi gimana lagi teman-teman ya One Piece ini jadi dipersulit gini jadi ya kayak peraturan YouTube aja Oke jangan tinggal aja next video teman-teman dan sekali lagi terima kasih see you to the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax